Halo semuanya Assalamualaikum kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya ya di video kali ini saya akan cerita ke kalian sebuah tablet yang sebenarnya pengen cepet-cepet saya review ya waktu itu tapi karena nyaman banget pakainya saya jadi lupa buat nge-review yaitu adalah Pocopet ini Pocopet Nah saat saya bilang nyaman untuk pakai tablet ini tuh nggak hiperbola atau di lebih-lebih ini ya karena memang senyaman itu dan sejak dia dirilis saya itu udah naksir lah sama harganya sama speknya dan to the point aja ya untuk video kali ini ini adalah tablet yang terbaik buat kebutuhan saya saat ini di harga yang sama yang lain minggir dulu lah ya alasan yang paling kuat adalah harganya dimana dengan kita spend 4 juta pas kita tuh bisa dapat sebuah tablet dengan spek mumpuni Snapdragon 7s gen 2 RAM 8 GB dan storage 256 GB yang bisa ditambah dengan microSD sampai satu setengah terabyte saya pakai buat nonton film bikin skrip meeting online sampai main game yang cukup berat seperti Genshin Impact pengalaman yang diberikan udah lebih dari cukup menurut saya nah pasti ada yang bilang nih duh nanggung nih Pocopet harganya empat juta udah mepet sama Xiaomi pet 6 yang sekarang turun di harga 4,7 jutaan dimana di Xiaomi pet 6 itu udah dapat Snapdragon 870 terus USB type-c nya udah gen3 yang udah bisa nyambung ke display secara langsung dan lain-lain dan lain-lain ya memang kalau kita ngomongin spek doang ya si Pocopet ini itu kerasa nanggung dan Xiaomi pet 6 itu terlihat jauh lebih menarik tapi kalau kita ngomongin soal harga yang dibayarkan dengan kelengkapan produk yang kita dapatkan ceritanya beda so kalau kita mau beli Pocopet ini dan tabletnya doang yang kita butuhkan ini harganya adalah empat juta pasti official store-nya sekarang terus kalau misalkan kita butuh aksesoris buat gambar-gambar tulis-tulis atau nyatet apapun ya itu kita bisa beli pen stylusnya ini dengan harga 700 ribuan terus kalau misalkan kita banyak kegiatan ngetik-ngetik di tablet ini dan butuh keyboard fisik kita bisa beli physical keyboard-nya ini dengan harga 700 ribuan juga termasuk case nya ya ini dan kalau misalkan kita total semuanya satu paket itu adalah harganya 5,4 juta sedangkan kalau misalkan si Xiaomi pet 6 itu kan di harganya tabletnya itu sekitar 4,7 sampai 4,8 jutaan dan untuk pen stylusnya dia itu harganya 1 juta keyboardnya juga harganya 1 juta jadi kalau di total ya hampir 6,7 jutaan jatuhnya lebih mahal daripada Pocopet yang versi udah bundling tadi dan memang kalau saya lihat kemarin ya itu di pasaran banyak banget nanyain apakah keyboard dan pennya Pocopet ini bisa di Xiaomi pet 6 itu banyak banget nanyain dan pas saya cek di official store-nya atau marketplace itu untuk aksesorisnya Xiaomi pet 6 emang udah goib jadi udah susah banget buat nyari so untuk saat ini menurut saya si Pocopet ini dengan paket bundling yang lengkap itu jauh lebih worth it daripada Xiaomi pet 6 kalau misalkan kalian itu butuh sebuah tablet dengan dan kelengkapan yang udah komplit Oh ya pen dan keyboard ini juga bukan asal ada ya malahan menurut saya bagus banget buat harganya pada keyboardnya ini kita diberi pengalaman ngetik yang enak nyaman tombolnya empuk dan tersedia juga berbagai macam shortcut disini mungkin kalau boleh dibilang kualitasnya yang mirip lah ya sama keyboardnya tablet Huawei atau bahkan keyboard folionya Apple pada alas keyboardnya ini juga dilengkapi dengan magnet yang kuat banget sehingga tablet ini bisa berdiri dengan kokoh dan nggak letoi terus untuk pennya ini juga asik ya saya petah banget bikin catatan di tablet ini gara-gara si stylus pennya jadi dia udah punya fitur palm rejection supaya kita itu bisa tetap taruh tangan yang kita dengan nyaman di layar pas nulis tanpa khawatir kecoret karena kulit kita yang nyentuh ke layar dan juga ada fitur pressure sensitivity dimana dia bisa bikin tulisan atau gambar tebal tipis tergantung sekotapa tekanan yang kita berikan pada body pennya kalau kalian lihat ini ada dua tombol yang bisa difungsikan sebagai shortcut misalkan dia bisa secara cepat masuk ke mode screenshot atau bisa juga kalau lagi buka aplikasi gambar dia ganti-ganti tools gambar atau ya ganti-ganti warna asiklah pokoknya terus saya juga suka sama dimensi tablet ini yang jumbo banget bahkan kayaknya belum ada ya brand lain yang ngasih tablet berlayar 12 inch di harga segini dengan layar yang super lega kayak Pocopat ini rasanya lega banget deh pakai tablet ini buat nonton YouTube atau ya buat dipakai kerja karena filsnya hampir mirip kayak saya ngeliat laptop resolusi layarnya juga tinggi yaitu di 2,5 mana ke 120hz frame rate dengan tingkat kecerahan 600 nits jadi selain layarnya luas kualitasnya juga bikin kita puas nah layar yang gede ini juga pas banget sama berbagai macam fitur dari OSnya yaitu HyperOS dimana kita bisa melakukan split screen dan floating Windows yang memungkinkan kita buka banyak aplikasi secara sekaligus jadi bener-bener bisa terutilisasi lah layar gede di tablet ini nah ada lagi fitur yang bikin saya terpanas sama tablet ini atau mungkin saya yang udik ya jadi si Pocopat ini bisa jadi eksternal monitor buat PC atau laptop kita so tinggal hubungin aja ke PC lewat Miracast ke tablet ini dan dia bisa jadi second monitor dan ini sangat berguna banget ya kalau saya lagi ngedit video supaya saya itu ada second screen ya untuk naruh-naruh Windows yang ribet di Adobe Premiere ini ini berguna banget sih juara banget ini fitur dan kalau kalian yang nonton ini pakai HP Xiaomi yang mendukung fitur interconnectivity di Pocopat ini kalian bisa pasangkan juga misalkan ada notif di HP kalian kalian bisa buka notifnya di tablet Pocopat ini atau kalian bisa copy text dari tablet ntar di paste ke HP itu juga bisa pokoknya bisa di pairing secara seamless lah antara Pocopat ini dengan Xiaomi yang udah mendukung interconnectivity bodi yang gede dari Pocopat ini juga membawa berkah ya di bagian lain seperti baterai yang pasti juga ikut gede sampai 10.000 mAh yang pemakaian saya selama ini sih awet bener ya bisa sampai dua harian dengan paling banyak dipakai ngetik-ngetik browsing atau YouTube-an saya juga bersyukur banget di tablet ini masih ada jack audio 3,5 mm yang menurut saya ini berguna banget dan mendukung argumen saya kalau tablet ini tuh cocok juga buat produktivity dan nemenin saya kerja di kantor jadi kalau misalkan saya di kantor itu kan sering meeting pakai Zoom Teams atau Google Meet ya pokoknya meeting online kayak gitu dan kadang ya kalau lagi nyebelin itu ada meeting yang nggak ngotak sampai tiga jam dan tentunya kalau misalnya udah lama banget itu TW saya udah nggak ngejar baterainya jadi kalau pas TW saya habis saya tinggal colok aja chat kabel ke tablet ini dan lanjut meeting ya walaupun saya tidak sarankan kalian kebanyakan meeting lama-lama ya karena butek juga oke jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan kita pakai Pocopad untuk meeting online jadi ini pastinya pakai kamar depan dimana kamar depannya ini saya suka adalah dia posisinya udah di samping tabletnya jadi ya kalau waktu posisi horizontal kayak gini itu posisinya udah natural banget kayak kita pakai laptop gitu ya dan kualitasnya juga menurut saya udah lumayan ya kayak entry-level atau sampai di medium level mid-range gitu ya itu kayak gini lah hasilnya kira-kira nggak terlalu bagus banget tapi udah cukup menurut saya terus saya juga nemu di HyperOS ini ada fitur yang menarik nge-retek sebenarnya yaitu kalau kita swipe disini ini ada dua tools namanya conference tools jadi kayaknya dia akan nge-retek ya kalau misalkan kita pakai aplikasi seperti Zoom atau Teams dia akan muncul opsi ini dan disini ada fitur V-light kalau kita aktifin dia akan ada white bar gitu ada sekitar display-nya fungsinya adalah untuk menolongi wajah kita kalau misalkan kita lagi lagi meeting di ruangan yang agak remang-remang terus juga ada fitur yang namanya focus frame dimana fitur ini mirip kayak center stage-nya Apple jadi dia akan nge-trek wajah kita jadi kalau misalkan kita lagi meeting sambil jalan-jalan atau gerak-gerak gitu dia akan berusaha supaya wajah kita tuh ada di tengah frame gitu nah terus ada fitur yang biasanya ditanyain sama teman-teman juga yaitu adalah fitur ganti background disini saya udah nyoba untuk Zoom dan Teams itu bisa untuk ganti background jadi kalian nggak perlu khawatir untuk keperluan ganti background selama meeting itu bisa ditangani di Pocopad ini nah terus juga tambahannya yang saya suka banget karena Pocopad ini saya pas kebetulan punya pennya juga jadi saya rasa sangat menyenangkan juga bisa meeting sambil gambar-gambar gitu kalau pakai whiteboard karena saya tuh tipe orang yang kalau meeting itu lebih gampang yang mengutarakan ide kalau misalkan saya sambil nulis atau sambil gambar jadi misalkan saya mau nunjukin sebuah konsep gitu sama orang lain yang saya bisa sambil ngegambar kayak gini dan enak aja gitu daripada pakai jari enakan pakai pen gitu lebih presisi gitu jadi sekarang ini adalah hasil dari kamar depannya Pocopad di resolusi full HD 1080p 30fps ini saya lagi review Canon M100 gitu ya di sebuah cafe dan kondisi ruangannya rame ini banyak musik banyak orang obrol dan ini saya pakai kamera eh sorry mikrofon bawaannya Pocopad aja ya terlepas dari berbagai macam kelemahannya kelebihan yang saya sebutin tadi pastinya ada kekurangan dari kejumboan si Pocopat ini jadi yang paling terasa adalah dari bobotnya sendiri dimana dia tabletnya doang ini 571 gram dan belum ditambah aksesoris-aksesorisnya tadi memang enggak seberat bawa laptop 14 inci tapi kalau ketibaan begini yang dikasur ya lumayan juga berasanya terus yang paling saya sebel dari Pocopat ini adalah aksesorisnya tadi dimana memang karena dia bukan tablet yang premium banget ya jadi untuk koneksi antar tablet dan pen stylusnya atau keyboardnya itu masih via Bluetooth bukan lewat magnetik atau lewat pin konektor itu bukan jadi semua koneksi tadi dengan si keyboard dan juga stylusnya ini itu masih pakai Bluetooth dimana masing-masing perangkat itu punya baterai jadi saya harus ingat banget kapan harus ngecas pen stylusnya kapan harus ngecas keyboardnya dan kapan harus ngecas si tabletnya sendiri jadi ada tiga perangkat yang harus saya maintain baterainya dan itu sangat nyebelin banget sih apalagi kalau misalkan kalian di rumah itu cuman punya satu charger atau satu kabel doang itu pasti nyebelin banget deh so kesimpulannya dengan harga yang ditawarkan yaitu 4 jutaan buat tabletnya doang dan 5,4 jutaan untuk versi bundling dengan aksesorisnya menurut saya pokok pad ini adalah salah satu opsi terbaik yang bisa kalian dapatkan di harga mid-range yaitu 5 jutaan kebawah terutama buat kalian yang lagi nyari sebuah tablet yang punya kelengkapan lengkap ya seperti pen stylus dan keyboard tadi dan kenapa ya saya itu sering nyebutin soal aksesoris ini di video kali ini karena memang menurut saya tablet itu akan muncul optimalnya muncul value-nya kalau misalkan udah dipasangkan dengan aksesoris bawaan seperti ya tadi pen stylus mouse atau keyboard karena kalau misalkan tanpa aksesoris menurut saya tablet itu hanyalah HP yang digedein doang karena buat kerja juga kurang nyaman ya mengetik-ngetik pakai touch keyboardnya terus buat gambar-gambar juga sulit kalau pakai jari jadi ya kayak HP digedein doang kalau pemakaian saya jadi untuk skenario saya atau mungkin beberapa dari kalian yang memang suka productivity gitu ya dengan sebuah tablet pastinya butuh sebuah tablet yang lengkap ya aksesorisnya dan juga gampang didapetin oh ya ngomongin soal gampang didapetin semoga untuk aksesorisnya Pocopet ini nggak cepat hilang ya di pasaran kayak Xiaomi pet 6 dan karena kalau misalkan ini nggak ada aksesorisnya ya ini ya tadi saya bilang kalau misalkan nggak ada aksesorisnya ya bakal kalah pamor sama Xiaomi pet 6 ya mending saya nambah 800 ribu lagi buat abet si Xiaomi pet 6 dengan spek yang lebih tinggi daripada Pocopet yang nggak ada aksesorisnya jadi semoga Xiaomi menjaga aksesorisnya Pocopet ini supaya tetap hadir di marketplace kita Oke mungkin sekian aja cerita saya kali ini dengan Pocopet ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak jangan lupa like dan subscribe dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya step did kemudian van Terima kasih.